Alhamdulillah Tidak pada kepala korangnya Ini mana pengaji Tapi aja tak paletik Kau dia nak paletik Ini yang lancar Kalau gurunya mantasyapi tidak Nanti hafal baru pindah Iya Jadi pas tembak Nak paletik korangnya terlalu pelajus Si taum ini mengaji Nak paletik korangnya Tapi mantasyapi itu memang Pak lama dikandung Dua tahun ngeserah ulang Tua mana ngisi Dan apa jadi Imam Abu Hanifah juga itu Dua tahun lebih Jadi makanya Mantasyapi itu dikatakan Dikandung selama tiga tahun Yang metokong Karena nak metek itampu Pak itu cerdasin Yang penting Ketuban tidak pecah Kalau pecah itu jadi masalah Jadi ulama-ulama dulu itu Memang lama Pak dikandung Jadi Memang tahu Tua metuisi Dan apa jadi Apa Dua tahun lebih Tapi cerdas Makanya umur Sembilan tahun Sudah pahal Quran Angka kitab Imam Malik Kitab hadis Disabu Al-Muatta Kitab hadis pertama Belum ada Bu hari muslim Al-Muatta Malik Itu Imam Syafiq Imam Malik Imam Malik Menulis kitab ini Tahunan Dan apa Parukina kita Dan apa Tapi Imam Syafiq Hapal Asyik Ramya Sonan Apa Di luar kepala Sampai Sanatnya itu Dia hafal itu Matanya Makanya ketika Imam Malik Mengatakan Memang guru Maka dia Imam Malik Aja Angka itu kita Purawoki Guru ini Jolok Makanya Manta Syafiq Wapal Taselem Makanya disitulah Dia berdiskusi Dengan Imam Malik Maka guru Dengan murid Sebenarnya Tidak itu Untuk Syafiq Tapi Imam Syafiq Tetap mengatakan Dia adalah guruku Imam Malik Mengatakan Dia sebenarnya Bukan muridku Tapi Dia adalah Teman diskusi Nah Sebab Maka Imam Malik Nama Cain Iya Apana Apalah Kita Kudewa Apalah Iya Makanya Imam Malik Itu luar biasa Ketika Pendapat Imam Makanya Imam Syafiq Dua pendapat Nangka kolon Kadib Nangka kolon Jadid Waktu Nama guru Abu Yusuf Di Iraq Itu muridnya Abu Hanifah Jadi Di dena itu Nak guru Imam Syafiq Yang disebut Abu Yusuf Dari situ Dia mengambil Pendapatnya Imam Abu Hanifah Setelah Belajar Sama Abu Hanifah Dia belajar Lagi Sama Imam Malik Makanya Dua pendapat Nangka kolon Kadib Angka kolon Jadid Maka itu Kemudian Saya lanjut Makanya Di dalam agama Tadi itu Akika Pak Kemudian Akika Usaha Kami ajak Teterima Pas Solo Iya Ya Kalau Anak Hakikai Nantik Teterima Pas Solo InsyaAllah Dia selesai Makulia Nantik Jama-jama Tajang Dia Tersilada Saparang Jama Dia Tapan Marajida Lek Ada Ada Saja Tapi Anak Hakikai Nantik Tarima Pas Solo Teterima Salasai Makulia Macen Kime Lo Wajah Nantik Pertama Itu Akika Anakmu Pada hari Ketujuh Ya Kodemu Sempak Tambah Tujuh Hari Kalau Masih Tidak Sempak Tambah Tujuh Hari Kenapa Tujuh Ini Lagi Angka Tujuh Wah Tampinduk Dina Sengi Kan Ada Itu Uang Dulu Ada Angkanya Itu Tujuh 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 Yang Naga Ap Tuna Tepam Kada Indok Di Nasa Salam Kamu Piyadiku Nasa Lai Kadi Manasa Begitu Tapi Kenapa Angka Angka Tujuh Angka Tujuh Itu Pilihan Allah Saya Itu Sering Bawa Uang Begitu Tujuh Ratus Tujuh Ratus Tujuh Puluh Siapa Sebegitu Satu Juta Tujuh Ratus Saya Kasih Itu Kenapa Saya Bertapaul Kesitu Saya Kalau Kita Hitung Pak Nanti Saya Kasih Tahu Tujuh Bulan Kandungan Itu Syukuran Tujuh Hari Kelahiran Akikah Kalau Tidak Sempat Tambah Tujuh Hari Kenapa Tujuh Lagi Kenapa Allah Pilih Tujuh Kalau Masih Tidak Sempat Tambah Tujuh Hari Tujuh Hari Lagi Tujuh Tahun Umurnya Anakmu Suruh Solat Kenapa Tujuh Lagi Kenapa Bukan Lima Tawab Itu Tujuh Putaran Sai Tujuh Putaran Langit Itu Tujuh Lapis Tanah Itu Tujuh Susun Sujud Itu Tujuh Anggota Tubuh Dua Lutut Dua Kaki Dua Tangan Satu Kepala Solat Itu Tujuh Belas Seraka Dalam Satu Pekan Itu Tujuh Hari Kenapa Tujuh Anak Tujuh Tahun Masuk SD Tujuh Tahun Kemudian Masuk SMT Tujuh Tahun Kemudian Masuk Perguruan Tinggi Tujuh Tahun Suruh Solat Kalau Sepuluh Tahun Tidak Solat Pukul Karena Dia Menjelang Empat Tahun Kalau Ada Anak Rutin Solat Dari Sepuluh Sampai Empat Bela Lewat Lewat Tujuh 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 Sampajang Karena Dia Terdidik Dengan Sendirinya Tapi Aku Bolong Bolong Sepuluh Sampai Empat Latu Matawad Bolong Itu Kuncinya Empat Belas Tahun Tambah Tujuh Tahun Berarti Dua Puluh Dua Puluh Suruh Suruh Dia Menikah Sampai Dua Lapan Tertutup Tertutup Itu Tidak Mau Dia Nangka Kalo Lalu Dua Puluh Nerval Ya Sampai Barat Pukul Itu Matuk Tertutup Sinapa Meloboti Kenapa Karena Syahwat Menikah Disitu Muncul Tambah Tujuh Tahun Berarti Dua Lapan Ditambah Tujuh Tahun Berapa Tiga Puluh Lima Tiga Puluh Lima Tambah Tujuh Tahun Maka Dia Tidak Kaya Ke Atas Tapi Berhasil Di Atas Tiga Puluh Sebelum Empat Puluh Dia Kaya Maka Dia Kaya Tapi Ia Kode Naso Ghi Oka Tum Maka Taman Itu Nam ate Itu Sudah Dihitung Tocoba Nigari Sapa Itu Berhasil Kampung Umur Berapa Dia Mulai Dapat Reskin Jadi Pejabat-pejabat lihat disitu di bawahnya. Siapa di umur produktif itu kan 28. Ke atas. Ya kalau ada api ini tak lupuluh. Tahu itu itu puncaknya. Ya ada namanya cengoko tukuyawana. Petap puluh ya ada na sogi. Nah itu. Tambah 7 tahun kemudian. Kalau dia kena penyakit yang membuat tubuhnya derop. Berarti 2x7 itu tunggu disitu. Itu ulama hikmah hitung itu Pak. Tapi saya tidak bongkar itu karena bahaya. Itu hitung-hitungan 7 itu ada. Jadi itu kuruta dari dulu dia pakai itu hitung-hitungan. Termasuk kuruta Kihaji Maimun Subair itu. Itu merinci betul itu angka 7. Jadi itu ilmu hikmah Pak. Bukan tasawuf itu ilmu hikmah. Kemudian saya kembali. Saya kembali. Makanya dalam Islam ini. Saya mengatakan tadi. Tapaul itu penting. Iyarutomototteriolo makadami pemali. Mana yang masuk pemali Pak. Ini ibu-ibu saya kasih tau. Jangan menjadikan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Matangani pakai wajudjuin yang lulukang. Bukan biasa dan? Kacamata jilbak naminalan apa na lulukang. Angka cangkiri penau dasar namina geta na apa na lulukang. Jangan. Karena rekoang katau malulukang iwajudjuin dan apa kewe. Patapuloh sona itu daleknya tertahan. Reskinya tertahan. Tertolak. Maka dari mana dalilnya? Buka kitabnya Imam Sarnoji. Dalam kitab ta'limu ta'limu. Itu hadis nabi. Makadami tomatotteriolo pemali. Ini tidak dipakai. Itu di kitab ta'limu ta'limu yang Imam Sarnoji. Anda bisa buka. Ada di Youtube. Ada di Google itu sekarang. Kitab Google kan banyak. PDF. Itu banyak sekarang. Bisa tinggal judulnya saja. Dianu kemudian buka itu. Kalau malas beli kitab. Sekarang kan kitab handphone itu murah. Saya kemarin beli ensiklopedi hadis. Itu empat juta lebih. Hampir lima juta. Kalau kita download di aplikasi HP. Itu hanya makan kurang lebih sembilan ratus rupiah. Asirani ratuna rupiah. Nilainna datayna pake. Nah kita sudah download itu satu set. Kalau dibali itu empat juta lebih. Hampir lima juta. Onro sempu nak kita aku HP. Tapi saya masih lebih baik membeli kitabnya. Kayaknya saya beli kitabnya hampir satu meter panjangnya itu. Itu kitab insiklopedi hadis Nabi. Kurang lebih enam ratus ribu hadis Nabi di dalamnya. Saya baca itu untuk melihat mana dalil-dalil yang sering orang mengatakan tidak ada hadisnya. Di situ ada. Jadi kadang-kadang kali ini kata maka ada di gahat desa. Nah dia di gahat desa. Nah dia di gahat desa. Nah dia di naruntuk. Itu yang banyak. Dia tidak dapat hadis bermatakan tidak ada. Si sena naruntuk. Nah seorang kepala. Ini yang banyak. Kemudian. Saya kasih tau bahwa. Tadi itu mengatakan larangan. Ia. Supaya. Jangan bersandar di daun pintu. Jangan membuka jendela sesudah sholat asar. Apalagi ketika matahari sudah memerah. Silahkan masuk ke dalam rumah. Jangan berkeliaran. Padahal itu tanduk setan. Di situ banyak orang kena penyakit lain-lain. Anak-anak larang bermain. Suruh masuk ke dalam rumah. Jangan berkeliaran. Maka semua orangnya memotong. Memotong. Kemudian. Ini juga. Tadi jangan menggunakan pakaian sebentar dipakai sebagai lap. Aja total lulukang yang wajudu pura kita pakai. Dengan alasan mau dicuci. Biasa itu enggak tahu. Nah luluk wajudu. Nah maka demikian. Misal sakko baju. Yang mana tujuh. Malulukang. Jangan coba-coba pakai sholat itu. Anak cari. Pakai cari reski. Itu pantangan. Itu lima diceng. Kecuali pak luluk memak dan merikah. Kemudian. Jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Jangan membiarkan pakaian bermalam. Di luar rumah. Apalagi di dalam kamar. Tergantung sampai tiga malam tidak dipakai. Oh itu pantangan betul. Maka demikian. Menggantung pakaian bermalam. Di luar rumah itu ditempati jin. Aku ini tidak tahu. Madari. Mampak di Arona. Kemudian dia meninggal tiba-tiba. Makan. Mampak di Arona. Namati. Itu adalah jin pakaian. Itu Nabi sudah sampaikan. Jangan membiarkan pakaianmu bermalam. Di luar rumah. Sehingga pakaiannya bermalam. Padahal itu tidak. Boleh. Kenapa tempat tidur yang kita mau tempat tidur itu. Nabi suruh mengkibaskan pakaian atau pakai sapu. Karena di situ jin tinggal. Itu sunnah semua pak. Jangan makan di tempat tidur. Buka pintu di waktu pagi. Usaha kami tak buka memang di pintu tanpa tak buka menrek matahari. Yang nangka nak darah. Tati asyirah pinoto. Oko pironapat diyo. Gangka matahaya itu dena bayini. Dena lakai. Iya. Kenapa? Itu pintu reskinya tertutup. Angka itu tahu letuk. Angka tahu mapau. Tapi mapau bami nak dek. Itu sudah ada sebenarnya. Dari dulu itu ulama kita sudah sampaikan. Dan itu ada di kitab. Sampai memotong kuku itu pak. Mulai dari jari telunjuk. Jari tengah. Jari manis. Jari keringki. Baru kembali ke ibu jari. Tengah kiri juga begitu. Jari telunjuk. Jari tengah. Jari manis. Jari keringki. Baru ke ibu jari. Itu dalam kitabnya. Si Abdul Qadir Jalan. Di dalam kitab Al-Gunyah. Siapa yang memotong kuku dengan cara itu. Maka dia tidak akan kena penyakit kulit. Denakan naipano. Ya aku katakan naipano. Itu belak-belangi. Demi nakotu batin naipat. Itu sudah ada. Cuma ini biasanya. Mata bak layak. Baru jangan memotong kuku di dalam kamar. Karena jin kuku itu akan tinggal. Itu sampai nasurokin naipat. Memotong kuku di bagian luar rumah. Kemudian bungkus situ kuku. Kemudian bisa ditanam. Itu lebih amannya. Kalau kita potong itu. Dia akan tinggal. Itulah yang menyebabkan panas. Maka yang menyebabkan panas. Maka yang menyebabkan panas. Maka yang menyebabkan panas. Itu jin kuku. Dan Nabi sudah sampaikan itu. Langkah tongas hitungan itu. Agamanya Pak. Cuma kadang orang tidak perhatikan. Kemudian. Sayangkak si ilmunya begini. Kita hadir di sini. Sebenarnya ada tiga kunci yang saya ingin sampaikan. Ini kan menjalan Ramadan. Tapi ada satu amalan yang Rasulullah sampaikan. Maukah engkau. Beritahu sesuatu. Yang kalau engkau bisa akan mendapatkan keselamatan secara khusus. Tiga wasiat Nabi itu. Yang pertama. Ini wasiat Rasulullah. Salah sunat witir. Jangan tinggalkan. Kalau saya Pak Bu. Saya kasih tau memang. Awitiri memang ni. Kupurakimah sempatnya sunat isah. Sudah sholat isah langsung witir. Nanti kalau bangun tahajud. Tidak usah witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan. La witrani la pilail. Denna wat dingah kedua tema. Witirik si benih. Mekah apa tau. Maka ada wasiat witiri. Eh patut tuh ustaz. Betul. Rasulullah mengatakan. Akhirkan witirmu. Tapi yang dimasuk disitu. Bukan semua sholat. Hanya sholat parduh. Jadi. Ya kupurakimah sempatnya mangaridi. Aja tau witiri. Karena masih ada sholat isah. Makanya Abu Huraira. Setiap selesai sholat sunat isah. Langsung sholat witir. Ya puhidik. Maka ada dena gak sempatjang. Ngimunrina witiri eh. Apa makanya jadikan penutup. Odeh. Yang dimasuk disitu sholat parduh. Purakamah kumas sempatjang mangaridi. Bina langsung kumah witiri. Aja jolo. Apa angkamu pas sempatjang isah. Itulah masuknya akhirkan. Witiri itu. Syenrakan. Ha? Sembilan. Tujuh. Lima. Tiga. Satu. Ganjin. Biasa kumah witiri asyara kan? Ha? Biasa witiri sembilan? Belum pernah? Oh iya. Padahal itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Tujuh rakaat pernah? Daitu apa? Lima? Belum. Tiga? Oh iya. Biasanya disini dikerjakan dua satu atau langsung tiga? Dua satu. Kalau dua satu apa niatnya? Yang dua rakaat itu apa niatnya? Soal ni? Soal ni? Sunnatal witiri rakaatai ni? Eh jolo jolo. Malasau lu tu malaika eh? Wakatai masempeja sunnak ganjil duen rakam. Makanya dari situlah ulama kita mengatakan yang dua itu bukannya niatnya. Usalli sunnatal witiri rakaatai niat. Usalli sunnatal minalwitri rakaatai niat. Atau usalli sunnatal sofful witir. Dari kata wassoffi wal witer. Makanya di dalam ayat itu disebut wassoffi wal witer. Makanya disebut sofful witer. Iyako dua satu. Akadaki usalli sunnatal sofful witir rakaatai niat. Iyako denayiru tak pake usalli sunnatal minalwitri rakaatai niat. Bagian dari witir dua rakaatai. Nanti yang satu itu usalli sunnatal witir rakaatai niat. Iyako makbicara makbasa wogiki. Wakatai masempeja sunnatal bagian nawitiri eduan rakah karena pengalata Allah. Nampir rumah itu wakatai masempeja sunnatal witiri sirakan karena pengalata Allah. Iyako talui langsung wakatai masempeja sunnatal witiri telun rakah karena pengalata Allah. Selesai. Kalo langsung tiga. Kalo yang dua satu itu ya biasa salah. Makanya usalli sunnatal witir rakaatai ni makanya melekaimajinan kemosa gajil kota dua. Kan begitu. Nah ini yang penting diluruskan memang. Itu kan penting Pak. Witir. Yang kedua sholat sunnatal duha. Jangan tinggalkan duha. Duan rakah sempenya sunnat duha pak burotu. Sedakahnya tubuh kata nabi. 360 potongan tubuh manusia sedakahnya adalah dua rakah sholat duha. Ini itu sampai kau katau rutin duhanya dua rakah itu dia nampak dia lelena. Badannya itu akan terasa ringan. Dia nama tak anak watak kalian anak bawah. Ya kau katau matanak mana ngalena namu motok matanak mana ngalena suruh mak duha akan hilang itu. Ada beberapa amalan itu biasa-biasa aja pak kalau dilihat tapi hikmahnya luar biasa. Ya kau katau nakan nampak di ulu. Madari mata ulu nasama namu pui. Nampak di. Makan obat itu tidak mempan. Dih usah makan obat. Kuncinya obatnya cuma satu. Bangun jam setengah tiga atau jam dua malam suruh mandi. Siram kepalanya satu minggu saja itu sudah hilang. Itu sunnah nabi pak. Orang yang mulai karena mau terserang sakit asma. Biasa berlendir tenggorokannya suruh mandi tengah malam. Hilang itu. Orang yang mandi jam dua jam tiga itu pak awet tubuhnya. Malolopulana. Awet mudah. Apalagi kalau sudah berhubungan ambil air putih. Kalau sudah berwudu bacakan surah Al-Kaw saru tujuh kali baru minum. Itu untuk awet mudah. Ayuhpumi di makun reyima tawena aja natinu. Nanti awet tua. Iya. Kemudian. Tapi saya kasih ilmu bu. Sekarang kan jadi tantangan. Rumah tangga sekarang berat ujiannya. Tapi saya kasih tau. Ada kuncinya itu. Nah sebabnya itu makokoa megani pangah. Itu biasa pangasandala, pangasulawap, pangasulawap, pangasulap, pangasulaping. Iya makokoa pangasulakai megan itu. Megan itu tau makokoa minum lakai. Perbandingan laki-laki perempuan itu sudah satu banding tujuh. Makanya saya kasih tau begini. Setiap subuh Jumat. Setiap subuh Jumat. Pertama setiap bulan. Kayak nanti bulan Ramadhan. Jangan kalau Ramadhan kan gak bisa. Bisa subuh ya. Sebelum masuk subuh. Setiap bulan itu subuh Jumat. Bikinkan air panas suami. Apakah teh atau kopi. Aduk mengikuti arah tawap. Bacakan inansalnahu pada saat diaduk. Kemudian letakkan sendok di tengah-tengah. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kawasar. Rasulullah wasiatkan kepada istrinya. Tidak ada istri diceraikan oleh suaminya melakukan itu. Itu wasiatnya. Apa lah ini bu? Hah? Depah. Jadi bikinkan. Tapi subuh Jumat. Bukan bulan kayak Maret, April. Tidak. Itu bulan Islam. Muharram, Safar. Itu. Jadi setiap subuh Jumat pertama. Itu bikinkan air panas. Aduk mengikuti arah tawap. Bacakan inansalnahu. Kemudian letakkan sendok di tengah. Kalau sudah selesai diaduk. Pajapi macan newek. Napa tak baca inna atai na kalkausar. Napa tak kamenrek. Napa tak letinung. Ninungilah kita. Mesti ada sisanya sedikit. Itulah Aisyah kenapa dia merengek. Minta sisanya Nabi. Dan Nabi mengatakan. Tidak saya mau habiskan. Karena Nabi main-main. Karena dia tahu bahwa ini subuh Jumat pertama. Kasih suami kita. Dia minum. Sebagiannya kita minum. Yang pentipuran ini. Bisa namun. Salah saya peminum. Kita ambil. Kemudian bacakan surah Al-Kausar. Minum sedikit. Baru letakkan dia minum. Kembali tidak masalah. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya. Melakukan itu. Makanya Bapak kalau mau aman. Kopinya di subuh Jumat pertama habiskan. Itu yang dipakai. Kan ada Pak. Pada Mekong kalakai. Dia namanya lorak tak boleh. Selalu saja mau jalan. Tidak tenang di rumah. Ada bacanya itu. Ketika dia mau jalan. Salaman. Kemudian cium tangannya. Lihat mukanya. Baca doanya Nabi Adam. Sahabat pertama kali. Dia melihat Hawa di Jabal Rahmah. Ada dalam Quran itu. Dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Wa'alkaitu alaika mahabbatan minni walitus na'ala'aini. Itu yang dibaca. Dan ule monro itu lakai saliwak bola metah. Itu. Baca itu bu. Aja minta kadang. Kalau lakai kupak jokap pun rongak boleh. Aja nak jokai-jokai. Nak kena setaruk tu matuk. Monro tongan dibolai. Itu. Itu. Itu itu anunya. Kayaknya. Yang terakhir. Saya ingin sampaikan begini. Bahwa dalam masalah agama itu tadi. Seperti itu. Agama ini sudah luar biasa Pak. Mengikuti apa yang telah diajarkan Rasulullah itu luar biasa. Ada hikmahnya. Makanya tadi saya mengatakan ziarahi. Kenapa pengantin baru disuruh datang ziarah kubur. Itu supaya nanti anak-anak yang lahir di dalam rahim istrinya. Itu jadi ulama. Jadi sebelum kau sentuh. Kau datang dulu ke makamnya para wali. Kau minta kepada Allah berkah. Supaya nanti berkah kewalian ada bisa. Kita dapatkan. Datang kuburannya orang-orang khusus. Bukan makam sembarang. Makanya pengantin baru itu mestinya dia lakukan ziarah keliling dulu. Datang kuburannya guruta saada disingkan. Datang ini. Itu kita datang. Sama kita disini Pak. Murid-muridnya guruta kiaji Muhammad Tahir. Silaturahmi datang ke kuburnya. Doakan dia. Karena kita tidak menutup kemungkinan. Itu nanti yang menarik tangan kita masuk ke dalam surga. Karena para wali itu bisa memberi syafaat untuk murid-muridnya. Itu kuncinya. Nama tandri ini bendera. Naga guruta. Mancaji wali ini. Atim pilih ke bawahnya. Lekoroh. Jangan mau berdiri sendiri. Ikuti saja itu. Dan tidak ada yang dilakukan. Yakum Hakkadaqi. Ini penutupnya. Kemarin kan ada selalu mengatakan. Barasanji bid'ah. Maulid bid'ah. Tahlilan bid'ah. Eh. Isra'mi'ra bid'ah. Saya mengatakan. Eh. Saya tidak pakai dalil Pak. Tidak jauh-jauh dalilnya. Saya cuma bilang. Karena dia pelakunya. Tidak usah terlalu jauh dalilnya Pak. Ya benar-benar taklah dasar. Yakka imancaji wali. Nampak mauluk. Pak mirajah. Pak tahlilak. Pak baca doh salamak. Pak baca doh warialak. Ya begitu. Pak syirah kubur. Yakka mancaji wali. Yakini nalaknat. Ipung Allah Ta'ala bid'ah. Ya ipigak wewe. Mak berasanji bida. Mak mauluk bida. Mak mirajah bida. Pasti ulama kita ini sudah dilaknat oleh Allah. Karena dia pelakunya. Tapi kenapa justru diangkat menjadi wali. Berarti apa yang dilakukan itu. Disukai oleh Allah dan Rasulnya. Sibalkan nak. Tabali garek. Yaitu sirotau tolimakadai bid'ah berasanji. Bid'ah mauluk. Bid'ah tahlilang. Bid'ah merajah. Angka gak ulama na mancaji wali. Tasapan ni garek. Ia bantarut ta'ala dasar. Aja nak tamikah bicara. Maka namah maciori. Maka dayaka mancaji wali. Nairu na jamaian neria wacori. Apa dia namunki yaka mancaji wali. Kau dia napoji pung Allah Ta'ala. Yaitu si ku gurumu dek na meraja. Kek ke mancaji wali. Kekah. Cari saja. Itu saja jawabannya Pak. Yaitu saja lalu tasalai gurutak. Jangan tinggalkan. Tradisi keagamaan yang pernah dia pelihara di Sinjai ini. Jangan hilangkan. Kita tersambung sanat ke situ. Di sini masih ada orang yang mendapatkan keramahnya langsung gurutak. Pernah menyaksikan. Di sini masih banyak. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ini hanya motivasi untuk kita. Jangan tinggalkan ulama kita yang telah menanamkan ilmu hakikat di Sinjai ini. Menjaga mereka dengan bersilaturahmi. Dengan menziarahi kuburnya. Itu bisa menolak balak. Karena wali itu tidak mati di sisi Allah. Dia hidup. Kekahji Muhammad Tahir namanya juga Iman Lepiw. Meninggal. Dia beli semen 400 sak. Dia bayar sendiri di tona sak. Padahal 20 tahun meninggalnya baru dia beli semen. Setelah orang memperlihatkan tanda tangannya. Bahwa ini notanya dia yang tanda tangan. Kemudian dicocokkan. Ketika fotonya dia lihat. Dia mengatakan itu yang bayar. Padahal itu orang sudah 20 tahun lebih meninggalnya. Karena masjidnya meloni maruttu masjid. Dan adik agak tak bangun. Sehingga dia yang beli semen. Padahal 20 tahun meninggalnya. Itu wali tidak mati di sisi Allah. Guru Taki Aji Abdul Rahman Ambo Dalek. Maka tak bahwa aku pangkap. Dia juga khutbah Jumat di Pindran. Muridnya katamu. Mampang ewang. Tanjak pakatok mana guru tak ke Pindran. Nasib awak aku pangkap. Setelah guru tadi tanya agak nasa. Dia bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Itu wali tuh pak. Sekarang juga kita bisa. Kalau dia ingin ke Jakarta sama koko apa. Gampang. Api diukul bawah. Tapi ulama pakai nur kal biya. Sehingga dia bisa berada di dua tempat. Itu bisa pak. Sekarang sudah bisa terbukti. Guru tak. Kehaji Sengsi Baco. Orang jama haji dari pangkap. Datang ke kamarnya selaman satu-satu di Mekah. Padahal ada di rumahnya terbaring sakit. Anak namanya gurutani wasi runtuh jama haji. Maka damaga gurutani boleh. Maka medisi disimui. Nasah mana kajik boleh. Maka nanti aku boleh liumah rasa. Nasah hadih. Kami jabak tangan di dalam kamar. Satu-satu kami salami beliau. Dan minta doanya. Padahal dia ada di rumahnya. Kenapa dia bisa ke sana? Apakah jinnya? Bukan. Karena dia adalah hamba Allah. Makanya dia diperjalankan. Makanya di dalam surah Al-Isra'i itu. Subhanallah zi asra biabdihi. Bukan asra bi rasulin. Ia ku meloki na liq karamah khusus puan Allah ta'ala jadi hamba. Ini semua yang sangat hamba. Yang sangat hamba. Mak buat sewa. Makanya Pak Karmusakar ketika mau ditembak sama TNI. Lai keppun nyokobalak TNI. Lai keppun isibah gurut. Waktu nanti tersenjatai aganasan. Maka dia gurut Pak Karmusakar. Ia roh senjatai tau mimakibuai. Ia watakaliku puan Allah ta'ala makibuai. Denamung kiasi apan cijingan. Narupa tau winakibuana puan Allah ta'ala. Ditembak bajunya yang robek. Tubuhnya tidak apa-apa. Tapi gurut takia jabal muhin Yusuf. Kali si denre. Itembak namu wajujun na dektonan ripiluru. Makanya Pak Karmusakar hebat pakemu. Agamu pake namu wajujun na dektonan ripiluru. Aga nasa gurut tak. Waktu no nak meloki itembak. Waktu kanyati. Maka dalam mu masih ditau di noy melos solangika. Kodena pakil uripuang Allah ta'ala dumerigaga. Namu wajujun na dektonan masolam. Itu ilmu yakin. Ia natu na pake Nabi Ibrahim. Waktu ni ada yang pertama api. Makanya Nabi Ibrahim. Hasbiallah. Ni'mal wakil. Ni'mal maulah. Wani'mal nasih. Maka dia punggala ta'ala cakek ko api. Pak sipak na pi matunuh. Naleggai punggala ta'ala sipak na. Angkamui uko api patapul wanina. Tapi dia natatunuh. Karena sipak na ilaga. Jadi ya kungka aga kami pasolangi. Naleggai sipak na punggala ta'ala salamak. Ya kutulai pakiru. Itu pakeyang. Luar biasa itu pak. Dia aga bacana. Tapi kayakinan. Jaji itu. Ya kungka anre maka dawe. Nalasa ikak ya malasatongan itu. Di sini dari Nurul Muhammad. Kemudian. Iyak boleh kumataukan Nurul Muhammad. Tama kumusirun tu. Muncha ji pak bura. Ya natunakadagur ta'ala pak bura. Dega aga tau nalasa ikan riku ya tuna pakir. Itu ji kuncinya. Akhiru kalam. Wallahukul muhabi kila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton